Bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sering terjadi di mana-mana, terlebih di daerah saya, ketika ada orang meninggal, pasti ada yang ganggu. Ganggunya itu ada bermacam-macam. Ada yang mendengar suara, ada yang dilempari dengan batu-batu kecil, ada yang menolak pintu, ada yang bunyi-bunyi, dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya. Dan diyakini oleh masyarakat setempat, bahwa yang ganggu itu adalah roh orang yang meninggal. Karena menurut masyarakat setempat, bahwa ketika kita meninggal, selama tiga hari kita masih berkeliaran di bumi. Nanti hari ketiga baru kita naik ke surga, neraka, atau api penyucian. Yang berpikir begini karena Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Yang harus diingat, benar Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, tetapi yang dialami Tuhan Yesus pada hari ketiga adalah kebangkitan badan, bukan rohnya. Selanjutnya ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika kita meninggal, selama empat puluh hari, roh kita masih berkeliaran di bumi. Karena Tuhan Yesus naik ke surga pada hari keempat puluh. Jadi kita juga kalau meninggal pada hari yang keempat puluh, baru kita pergi menghadap Allah. Pergi neraka, surga, atau api penyucian. Di sini yang ingin saya jelaskan adalah bahwa kedua-duanya ini salah. Tuhan Yesus saat dia disalib bersama dengan dua orang penjahat. Satu sebelah kirinya, satu sebelah kanannya. Bapak Ibu mari kita sama-sama membaca Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita meninggal, berarti tubuh kita terlepas dari roh. Dan kalau tubuh kita sudah terlepas dari roh, tubuh kita di kubur, roh kita langsung pergi surga, neraka, api penyucian, detik itu juga. Seperti dalam ayat ini, Tuhan Yesus berkata, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini, bukan hari ketiga atau hari keempat puluh. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Terus siapa yang ganggu saat ada orang mati? Saat ada orang mati yang ganggu adalah Iblis, bukan roh orang yang meninggal itu. Tetapi Iblis yang menyamar serupa dengan keluarga kita yang meninggal. Jadi Bapak Ibu, ketika ada keluarga kita yang meninggal atau siapa saja, ketika ada gangguan seperti itu, jangan lagi kita menganggap bahwa itu roh orang yang meninggal. Tetapi itu adalah Iblis. Dan ketika ada gangguan seperti itu, dan gangguannya itu bukan hanya sekali, tapi kadang sampai 2-3 malam. Dan sekarang saya akan memberikan cara untuk menghadapi gangguan-gangguan seperti itu, supaya kedepannya tidak ganggu lagi. Caranya adalah, ketika kita mendengar, melihat, hal-hal seperti itu, kita harus buat diri seolah-olah tidak mendengar dan tidak melihat. Itu sudah pasti di hari berikutnya dia tidak akan ganggu lagi. Contohnya seperti saya datang ke rumah saudara. Ketika saya sampai di rumah saudara, saya panggil, ganggu, tapi saudara diam saja. Pasti saya penuh dengan rasa malu akan pulang sendiri. Dia itu gambarannya seperti anak kecil yang jatuh. Anak kecil ketika dia jatuh, kalau kita diam saja, pura-pura tidak melihat, sudah pasti dia tidak menangis. Tapi coba kita lihat, kita panik sambil teriak-teriak, pasti anak itu akan menangis. Jadi iblis pun begitu juga, seperti anak kecil. Jangan kita hiraukan dia, kita buat diri seolah-olah tidak melihat, tidak mendengar, pasti dia juga tidak akan mengganggu kita lagi. Dan cara yang berikut adalah doa. Doa rosario, doa melekat Allah, atau air berkat dipercihkan keliling rumah, itu sudah pasti, di dalam rumah kita tidak akan terjadi lagi hal yang sama. Bapak Ibu, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat malam, sampai jumpa. Salam. selamat menikmati